Intro Bertepatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022 pihak pengelola pantai wisata Lamaru meresmikan dermaga yang terletak di sungai Aji Raden Lamaru Balikpapan Dermaga Sungai Aji Raden Lamaru dibangun berkat gagasan dan inisiasi seorang tokoh dan pengusaha terkenal di Kalimantan Timur yakini Haji Muhammad Yosutomo atau yang sering disapa Abah Yos Keberadaan dermaga tersebut merupakan pengembangan wisata destinasi wisata pantai Lamaru yang berada di sungai Aji Raden dengan menggunakan perahu hias menelusuri sungai yang penuh dengan tanaman mangrub Kemudian dermaga itu selain menjadi tempat wisata sungai Aji Raden juga merupakan akses bagi para nelayan ketika ingin melaut di wilayah tersebut Agenda peresmian dermaga sungai Aji Raden Lamaru ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita yang dilakukan oleh pimpinan komunitas Happy Family sebagai yang mewakili Haji Muhammad Yosutomo Kami ini kan dari grup Happy Family khusus diundang Pak Haji Tomo ke peresmian JT Lamaru jadi kita yang datang hadir disini kurang lebih 8 orang 80 orang semua siap bisa dancing bisa merayakan HUT ke 77 RI sekalian jadi kita semua partisipasi semua diundang Pak Tomo Setelah usai peresmian dermaga General Manager Pantai Wisata Lamaru mengatakan bahwa dermaga itu dibangun bertujuan untuk pengembangan destinasi wisata dan sekaligus menjadi sarana dalam melestarikan kebersihan sungai ya jadi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yosutomo salah satu yang memperakarsai terbuatnya dermaga yang baru ini jadi tujuan utamanya Pak Yos ini sangat peduli dengan mangrove salah satunya sungai Haji Raden ini begitu dia melihat adanya bisa dikembangkan untuk destinasi wisatanya maka beliau sangat peduli betul membuat satu dermaga untuk menjadikan sungai Haji Raden ini menjadi salah satu destinasi wisata mangrove oleh karena itu beliau hari ini kami meresmikan dermaga yang baru ini dan tadi sudah di trail ke depan bagaimana kita untuk berwisata ke sungai Haji Raden ini seperti yang kita lihat tadi antusiasinya pengunjung cukup besar supaya ke depan kita akan lebih giat lagi untuk memperhatikan kebersihan sungainya ini sementara dari General Manager Senior juga meyakini bahwa dengan diresmikannya dermaga sungai Haji Raden maka bisa dipastikan pembangunan destinasi wisata pantai Lamaru bisa semakin meningkat dari tahun ke tahun intinya ini adalah perwujudan besar daripada visi Bapak Haim Yesutomo menjadikan pariwisata menjadi salah satu penghasil devisa terbesar di Kalimantan Timur khususnya Balai Papan jadi pantai Lamaru selalu mengembangkan potensi-potensi yang ada dan hari ini kami sudah meresmikan dermaga ini sebagai salah satu bagian daripada penunjang, wahana penunjang di pantai Lamaru ya tentunya kita lebih spesifik kepada edukasi ya seperti yang disampaikan tadi kita bicara mangrove jadi sambil berwisata menyusuri sungai Haji Raden kita mengedukasi para kamu-tamu nanti tentang mangrove jadi nanti ke depannya kita akan buatkan simbol-simbol atau apa namanya informasi-informasi tentang mangrove itu sendiri jadi orang sambil berlayar sambil menikmati keindahan utama mangrove dari pantai Lamaru peresmian dermaga sungai Haji Raden Lamaru Balikpapan tim GATV Akbar dan Nugrah melaporkan balonnya sama mantap happy family amaru selamat menikmati